Gue udah sering lah ya bahas keyboard, tapi gue kan belum pernah ya bahas keyboard yang bentuknya cukup unik dan aneh. Menurut gue sih aneh. Nggak tau kalau menurut kalian, tapi ini ada fungsinya dari si uniknya itu tuh. Ya katanya bisa bikin lebih nyaman mengetik dan lebih cepat katanya. Langsung aja lah, ini dia Logitech UF Key. Menariknya keyboard ini tuh datang dengan tidak seperti biasanya bentuknya. Bentuknya ini kayak U gitu, tapi di bagian tengahnya ini menonjol ke atas gitu. Jadi nggak seperti biasanya lah pokoknya. Nah menurut kalian Logitech, fungsinya ini tuh untuk biar ketiknya lebih nyaman dan juga bisa bantu kita lebih efisien. Mungkin lebih cepat gitu ya ketiknya. Dan ditambah ada palm rest yang udah ada memory foamnya, jadi nggak panas ya kalau kita taruh tangan kita. Itu bisa bikin kita lebih nyaman lagi kalau ngetik. Oh iya, untuk varian warnanya ini ada dua ya. Ada warna hitam dan juga warna putih tuh. Biar kelihatan lebih oke sih menurut gue, sarannya ambil yang warna putih aja. Takutnya kalau kalian beli yang warna hitam, ya orang lewat tuh kayak ngiranya itu keyboard biasa aja ya kan. Padahal ini keyboard bukan biasa-biasa nih. Sebenernya series ergonomic ini nggak cuma keyboardnya aja. Ada mouse vertical yang udah pernah gue coba juga ya. Dan juga ada ten laptop dari bambu. Nah menarik sih menurut gue ya. Kalau dikombin jadi satu set kayak membantu environment mengerja kita jadi lebih oke sih rasanya. Soal konektivitas, kalian bisa akses dengan dua konektivitas tuh. Ada receiver dengan logibolt dan juga bluetooth yang so far nggak kerasa delay sih. Nah bahas soal feels-nya. Feels mengetiknya ini enak banget, tactile banget, feedback banget ya kan. Walaupun dia pakai membran. Iya dia pakai membran tapi ini membrannya kerasa beda banget lah. Kayak feedbacknya tuh tactile kerasa banget. Ya kalian bisa cobain sendiri deh. Jadi itu ngebuat kayak keyboard ini tuh makin lama makin enak ketiknya gitu. Nah buat kalian yang pengen dengar typing test suaranya, kalian bisa dengar suara sebagai berikut. Nah gue nggak taruh terlalu lama karena ini lebih ke apakah ini suaranya bisa diterima di kantor atau tempat kerja kalian atau nggak gitu. Apakah cukup berisik atau nggak gitu. Lebih ke situ sih gue fokusnya. Nah lanjut kita ke daya tahan baterainya ya. Walau dia pakai baterai A32 buah, tapi menurut klaim Logitech baterainya tuh bisa tahan sampai 3 tahun. Iya 3 tahun. Kalau kalian tanya gue apakah bener atau nggak, ya gue belum mencoba sampai 3 tahun. Karena ini barang aja baru sampai gitu ya kan. Dan kalau sepengalaman gue ya pakai barang Logitech, gue ada tuh. Most Logitech yang bisa tahan sampai beberapa bulan. Untuk mostnya ya. Ya itu sih bener klaimnya. Walaupun kadang kurang-kurang dikit doang. Tapi dikit aja. Nah soal software, disini juga ada ya. Softwarenya itu bisa kalian akses buat ngatur makronya. Jadi kalian bisa atur lah si keyboard ini tuh mau dipencet ke tombol apa-tombol apa gitu. Dan softwarenya lo. Jadi gue rasa sih sih yang paling oke ya. Kayak satu buat semua gitu. Kalau kalian punya most table, ya itu mungkin satu software gitu. Terakhir kita bahas ke harganya ya. Keyboard ini cuma dibanderol dengan angka 844 ribu aja. Ya gue kira sih ini bakal di 2 juta atau 1 juta. Mungkin sih dulu iya kali ya. Tapi mungkin ini udah turun harga. Jadi gue menurut gue ini harga yang worth it buat kita nyobain inovasi yang bikin tangan kita gak cepet-capek. Menghindarkan kita dari carpal tunnel juga ya kan. Ya ngeri-ngeri loh carpal tunnel ini loh. Dan lagi-lagi sekali lagi gue pengen kasih tau kalian. Yang kalian cari disini bukanlah akustik atau mekanika. Tapi yang kalian cari adalah kenyamanannya dan feels mengetiknya. Gitu doang sih yang harus gue tekankan. Soal mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini. Kalau rasa channel ini berfad dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu. Gue ambil pemburu diri. Bye-bye.